Hai semuanya, bagaimana kamu hari ini? Ini Angga Rizky dari Indonesia dan selamat datang ke video saya di Youtube Dan kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi makanan dengan animasi Jadi dalam video ini kita ingin menggunakan aplikasi makanan itu untuk membuat satu animasi Jadi pertama, apa yang saya lakukan adalah tidak sedikit, hanya mengubah warna Kemudian, itu adalah orijin Dan saya lakukan untuk membuat warna yang berbeda untuk aplikasi makanan Untuk membuat pengguna bisa memilih warna yang berbeda untuk membuat warna yang berbeda Tapi kita hanya mendapatkan 3 warna yang berbeda Oke, bagus Dan kemudian kita akan membuat skets Ini adalah dengan aplikasi aplikasi Apple SE dan saya berikan nama screen A SE Kita akan mengambil master Oke Dan setelah itu Saya akan membuat title di sini Dengan Helvetica Kita akan mengambil Dan kita akan mengambil Ini adalah Hamburger Dan setelah itu, saya akan mengambil font spacing Untuk membuatnya berbeda Oke, sangat bagus Dan kita akan ke atas dan Dan satu, dua, tiga Oke Dan kita akan mengambil layer Kita akan mengambil layer ini untuk mengambil icon ini Bagus Dan setelah itu, kita akan mengambil ke sisi Satu, dua Kita akan mengambil icon Dan berubah ke heart Karena kita ingin membuatnya Untuk membuatnya Tapi kita akan mengambil它的 status baru Dan kita akan mengambil Sangat terlalu banyak Terus tässä Satunya Ada tätä Dan setelah itu, kita akan mengambil Yang ini saya akan pilih untuk orijin, yang adalah warna nomor 0 dan membuatnya kecil oke, terlihat delisius, dan sejati-jati, saya sangat lapar ya, tapi ini jam jam, jadi saya tidak bisa membuat makanan tidak apa oke, untuk hamburger ini, saya akan membuat 2 panas dan ini untuk status bar dan ini untuk gambar tapi saya tidak pikir kita harus menggrupnya untuk animasi oke, bagus apa yang berikutnya? untuk memberikan warna jadi, saya akan memberikan warna sekitar 40 untuk setiap warna dan kemudian, kita pilih border dan kemudian, warna orijin saya akan menggunakan warna ini oke, dan kemudian, saya akan duplikat oval kemudian, pilih oval dan pilih oval dan pilih border dan kemudian, common key untuk scale seperti ini ini sangat besar oke, dan pilih warna tapi, saya pikir kita harus membuatnya lebih jelas jadi oke, tapi, saya pikir ini sangat besar jadi, kita pilih 80 dan kita akan mendapatkan dari margin top 30 dan margin left 30 dan kita akan copy 3 1 2 3 1 2 2 3 2 3 dan saya pikir saya bisa membuatnya seperti ini dan grup oops maaf dan grup dan grup dan grup dan grup oke jadi kita harus menghilangkan ini hanya mengubahkan opasitas ke 0 dan yang ini juga untuk menjadi 0 dan yang ini untuk menjadi 0 dan dan tentu hmm jangan lupa sebelum kita mengubahkan menjadi 0 kita harus mengambil warna ya mengambil warna kita mengambil warna dan kita membuatnya kecil kecil dan kecil kita dapat warna ya oke pertama saya hanya ingin buat sesuatu dan menulis seperti ini, dan kemudian kita bisa kembali jadi kalian tidak perlu berhati-hati karena kalian bisa kembali oke, dan setelah itu kita harus kembali 0 opasiti, oke ini cukup bagus, tapi ini skets app, jika kalian menggunakan windows, aku tidak pikir begitu, oke maaf jadi, kita pilih dan menggunakan 1 button ke next apa itu? button oke kita menggunakan 1 button kemudian kita pilih ke btn kemudian menggunakan border dan klik untuk mengubah radius seperti ini ya bagus dan warna yang saya sudah menggunakan apa yang saya sudah menggunakan warna yang saya sudah menggunakan warna yang saya sudah menggunakan warna hahaha tapi saya pikir ini tidak relevan untuk desain jadi sebenarnya hmm saya tahu button harusnya bergantung pada warna itu jika kalian pilih silver maka button tapi jika kita pilih button silver pilih Mereka bisa teruskan transaksi Pertama, saya ingin mengubah radius ini menjadi 8 Jadi, ia tidak terlalu kurve Bagus Tapi, saya berharap mereka tidak tahu tentang button Jadi, saya ingin menggunakan button Dan mengubah radiusnya menjadi 8 Dan jatuhnya lebih kurang 160 cm Sangat bagus 1, 2, 3, 4 Dan setelah itu, saya ingin mengubah radiusnya menjadi 100 cm Oke Kemudian, kita pilih kemudian Kemudian, kita pilih kemudian Spacingnya harus menjadi 0 atau 1 Dengan berwarna yang terlihat Dan warna yang terlihat seperti ini Oke Baiklah, selesai untuk button Yay Saya harap mereka tahu tentang button ini Ya, saya harap Jadi Setelah itu Kita hanya menunjukkan screen lain Yaitu screen b Di screen b Kita menunjukkan gambar yang lain color berwarna Oh Tidak 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 Oke Kita dapat warna ini Dan warna ini Yang terlihat Oh Bagus Jadi Kamu ingin 1 screen lagi? Tidak Tapi sebenarnya hanya sampel Jadi Saya harap tapi saya tidak mengambil banyak waktu dari teman-teman oke, kita lakukan cukup mudah saya suka menjadi desainer kita hanya perlu import AirBot ke Flynn saya tidak tahu untuk aplikasi lain saya hanya melakukan dengan Flitto dan saya harapnya berfungsi dengan baik baik oke kita akan melakukan hanya untuk membuat kredlin ini dengan transisi baru dan kredlin ini jadi di warna kita akan menghubungkan layer dan ini berubah dan juga di warna ini kita akan mempunyai preview untuk menghubungkan layer untuk menghubungkan rata jadi kita akan menghubungkan layer dan kita akan menghubungkan terlebih dahulu jadi setelah mereka seleksi mereka akan membuatnya kembali tapi kita akan menghubungkan Kemudian buat link lagi, kemudian transisi baru Kemudian setelah skrin Kemudian kita koneksi Oke, coba Bagus, baik Bagus, tapi Untuk membuatnya terlihat berubah Dalam desain ini Saya ingin menunjukkan button ini Oke, seperti itu Jadi sesuatu berubah Oke, tapi saya percaya terlalu cepat Jadi, klasiknya kita menunjukkan 800ms Hampir 1s Jadi, di sini Kita juga Jadi, kita harus save Dan save Sebagai master Dan kemudian preview Bagus Bagus Kita harus melakukan ini Sebenarnya Dan Color 2 Color 1 Kita koneksi Dan alihkan skrin Dan Dan button Mereka akan menjadi Belew Save Dan preview Setelah Bagus Ini terlalu baik selamat menikmati selamat menikmati dan berubah terima kasih banyak untuk menonton jangan lupa untuk menghargai like komen dan share harap kalian menikmati selamat tinggal